Kiyai Haji Arwani Amin Kira saudara beliau secara berurutan adalah Muzainah, Arwani Amin, Farhan, Solihah, Haji Abdul Muxid, Hafiz, Ahmad Dain, Ahmad Malih, Ianah, Nimah, Muflihah dan Uliah Dari sekian saudara Mbah Arwani yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Dain Ahmad Dain, adiknya Mbah Arwani ini bahkan terkenal jenius Karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbah Arwani, yakni pada umur 9 tahun Ia bahkan hafal hadits bukhori Muslim dan menguasai bahasa Arab dan Inggris Kecerdasan dan kejeniusan Dain inilah yang menggugah Mbah Arwani dan adiknya Farhan Terpacu lebih tekun belajar Konon, menurut Kiai Haji Sharoni Ahmadi Kelebihan Mbah Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran Dimana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal Selain barokah orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok, berguru pada ulama-ulama Tak kurang, 39 tahun beliau habiskan untuk berkelana mencari ilmu Di antara pondok pesantren yang pernah disinggahinya menuntut ilmu adalah pondok Jamsaren Solo yang didiasuh oleh Kiai Idris Pondok Tebu Ireng yang didiasuh oleh Kiai Haji Hashimasyari dan pondok Munawir Krapiak yang didiasuh oleh Kiai Munawir Menurut cerita yang masyur, Kiai Haji Arwani Amin tidak pernah melihat langit atau menghadapkan wajahnya ke arah langit Hal ini dilakukan karena ketawaduan beliau Demikian besar jasambah arwani terhadap umat Islam di Indonesia terutama masyarakat kudus Dengan kiprahnya mendirikan pondok yang namanya dikenal luas hingga sekarang Banyak Kiai telah lahir dari pondok yang dirintisnya tersebut Kiai Haji Sharoni Ahmadi, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Abdullah Salam Kajen, Kiai Haji Muhammad Mansur, Kiai Haji Muharor Ali Blora, Kiai Najib Abdul Qadir Jogja Kiai Haji Nawawi Bantul, Kiai Haji Marwan Merangen, Kiai Haji Ahmad Hafizam Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Humar Semarang, Kiai Haji Hasan Manglima Gelang Adalah sedikit nama dari ribuan Kiai yang pernah belajar di pondok beliau Semoga kita bisa meneladani ahlak beliau yang mulia Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax